Udah biasa banget, you know karaoke, pijet dan lain-lain gitu. Itu sangat normal, dibudayakan banget gitu. Bahwa untuk mendapatkan deal adalah harus seperti itu. Apakah itu juga salah satu alasan kenapa lu mulai meninggalkan dunia bisnis? Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey semua tetangga kita masih di Daniel Tetangga Kamu bersama the one and only coach Rene Suhardono. Kalau kalian mau terus update sama tetangga mingguan kita dan juga bisa dapetin quotes-quotes yang bisa menguatkan kalian ataupun orang-orang terdekat kalian, langsung follow instagram kita di at Daniel Mananta Network. Dan at Daniel Tetangga Kamu. By the way kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang pengen kalian tanyakan ke tetangga-tetangga kita, well langsung aja DM ke kita di at Daniel Tetangga Kamu. Kita akan menjawabnya di YouTube Shards. Alright. Langsung balik ke coach Rene lagi. Gue pengen tau juga nih, bagaimana perasaan lu ketika lu harus berdamai dengan diri lu bahwa lu adalah seorang suami yang tidak sempurna lagi. Karena kan tadinya kan lu bener-bener gue adalah suami yang paling perfect. Di mata orang pun juga, di mata istri gue juga. Image itu penting banget. Kita malah bisa dibilang kita ini menyembah yang namanya image gitu. Iya. Dan ayah yang di mata anak-anak lu udah tidak sempurna lagi. Iya. Iya kan kayak anak lu juga tau juga soal keburukan-keburukan lu gitu. Iya. Lu malah nulis di buku lagi sekarang ini. Iya. Like that record will never go away. Iya. Like lu bagaimana cara berdamai dengan itu apakah ada ketakutan-ketakutan. A lot. It was a difficult choice for me and my wife whether we should do it gitu ya. Apakah kita perlu menuliskan di buku itu. Hmm. Dan waktu itu kami berdoa gitu dan ada yang mengingatkan jangan buka aib. Iya. Tapi pada saat bertanya dengan guru-guru kami yang dimaksud itu jangan mengumbar, jangan membanggakan keburukan yang pernah lu lakukan. Wow. Bukan menutupi supaya lu keliatan baik, supaya dunia melihat lu akan terus baik, bukan. Bukan itu maksudnya. Peruntukannya adalah supaya kita tidak di dunia ini membangga-banggakan keburukan kita. Dan gue gak membanggakan keburukan gue, gue sangat malu dengan itu. Sampai hari ini. Tapi ada satu hal yang menurut kami, kami ingin kembali dengan cara kami. Karena gak mungkin gue akan ketemu orang-orang satu persatu. Lewat buku itu jadi kayak testament bahwa seburuk apapun situasi lu saat ini, kalau lu memilih untuk kembali kepada Allah, Allah itu akan berlari kepadamu gitu. Jadi dimudahkan sebenarnya. You just need to believe gitu. Iya. Gak ada kalkulasinya. Udah gak bisa dijelaskan kenapa gitu. Dan kepada siapapun yang datang ke gue untuk nasihat pernikahan atau segala macam, gue gak ada teknik. Cuma kembali aja. Karena yang paling penting untuk diberesin lu dulu. Kalau lu sibuk beresin istri lu, istri sibuk beresin suami lu, mustinya suami gue gini, gak ketemu. Tapi pada saat lu sibuk menahin diri lu. Ya, so good. You know the word ego itu kan menarik ya. It's a false self. Oke. Konsep diri yang palsu. Dan menariknya kata-kata personality itu juga misleading kan. What is your personality gitu kan? Personality profile lu gimana? Di personality itu kata dasarnya persona bukan person. Persona. Yang artinya mask. Wow. Can you imagine? Jadi for everything that you think you are. According to what psychology tells you. Research tells you. It's just kecenderungan lu satu waktu. But that's not you. The true you adalah how well is your relationship with your creator. Then how can you get di agama Islam itu bahasanya hudan. Ya hudalinas. Yang paling mahal itu guidance. guidance. Karena gini. You can gain knowledge every day. You can get information. Ya. Every day. Dan itu selalu meningkat. Tapi guidance itu naik turun. What the... Lo mau coba memantaskan diri untuk mendapatkan hudan itu gak? Guidance. Dan pada saat diteliti lagi kata-kata hudan. That word guidance yang diterjemahkan itu dengan sangat mudah bimbingan guidance. There's a beautiful meaning behind it. Guidance. Hudan itu artinya. If you are, if you're at the sea. Terus lo gak tau kanan kiri gitu ya. Terus lo ngeliat a boulder, a rock yang gede. That's hudan. Jadi kayak mark yang clear. So what does that mean? Allah is not asking you so much. Dan itu sangat clear. Ini bukan lo harus baca, lo harus hafal Quran. Walaupun itu ya baik juga gitu ya. Tapi tinggalkan aja yang Allah katakan tinggalkan. Dan apa yang Allah minta lakukan? Lakukan. Udah itu. Jadi it is not, it doesn't take a rocket science. Jauhi aja. Itu buruk jauhi. Kenapa? Ya orang boleh bilang, seribu orang bilang itu bagus. Pencipta lo bilang itu buruk. Get away. Move out. Lakukan apa yang diminta. Jalankan. Itu hudan. Gitu. So if you can see it, other people can see it. But that's not the point. The point is that it's clear as daylight. Dan kenapa kita ngomongin hudan tadi itu karena lo sama istri lo memutuskan untuk menulis buku tersebut walaupun orang-orang sekitar lo bilang kayaknya jangan deh karena itu. Makin malu, aib. Ya exactly. Tapi disitu lo bener-bener percaya banget bahwa Allah membimbing lo untuk menulis buku tersebut. Karena apa? Pada akhirnya apa yang kalian lakukan memberikan harapan kepada orang banyak bahwa pernikahan yang bener-bener dilindungi oleh Allah itu bisa melewati api sekalipun. Karena lo udah melewati hal tersebut gitu. Dan gak ada kebetulan lo udah dipertemukan dengan istri lo. Sebagaimana istri lo dipertemukan dengan lo. Ada ya kayak yang Daniel selalu bilang gitu ya, ada peruntukan dibalik itu. Ada perusahaan. Ya kan? Dan peruntukan itu terefleksi dari makna keseharian lo. Pada saat lo bangun lo ngeliat di kiri lo ada istri lo gitu ya. Dapet maknanya gak? Dan itu yang kita perjuangkan setiap hari kurang lebih itu sih Daniel. Gue ngerasa laki-laki khususnya. Oke gue gak tau kenapa ini tiba-tiba keluar di hati gue dan kalo misalnya lo lagi dengerin ini bukan kebetulan. Misalnya lo sudah menikah dan di pernikahan lo, lo melakukan beberapa perselingkuhan. Dalam arti kayak mungkin kayak tadi kita ngomongin ya ke karaoke, ke tempat pijet karena klien-klien semua pada kayak gitu, bos-bos mau ngelakuin seperti itu. Lagi mabok dan abis itu you know kita kayaknya menormalisasikan yang namanya prostitusi. Dan itu sebenarnya tetap aja salah right? Dan istri lo gak tau soal itu. Gue pengen nanya sama lo, karena gue punya pandangan sendiri soal ini gitu. Menurut lo dia perlu ngaku gak ke istrinya? Walaupun istrinya gak pernah tau, dia sendiri juga udah tobat. Dia udah gak pernah ngelakuin itu lagi. Dia ngerasa udah itu hidup gue yang lama. Apakah mendingan rahasia itu dibawa ke kubur sama dia? Sampai dia bener-bener gak pernah tau. Sampai istri gak pernah tau, anak gak pernah tau. Dan dia ngejaga si image tersebut biar kalo misalnya dia yang harus suffer. Yaudah gue sebagai laki-laki gue aja yang suffer sendiri gitu. Apa yang kamu pikir? Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaan yang susah. Apakah betul itu pertobatan yang hakiki pada saat lo gak come clean ke istri lo? Itu yang jadi pertanyaan gue. Karena yang dikhianati itu manusia juga. Makanya gue gak suka sebutan kata selingkuh karena terlalu indah. Zina. Itu lebih nyata. Ya. Dan Allah bilang wala takrobo zina. Bukan menjauhi zina. Apapun yang di dekat zina aja gak boleh. Bahkan sampe masih bergantung nonton pornografi dan pembelaan. Ya kan yang penting gue gak prostitusi kita pornografi aja. Itu pun juga sebenarnya udah. It's binary. Zina ya. It's binary. Binary artinya apa? Right. Wrong. Oke. Gak ada. Wrong. Tapi abu-abu tuh gak ada disini. Dan posisi gue saat ini gue tau ini sulit. I leave it to your judgment. Mustinya gimana? Tapi if I were you. Kelola aja bahwa memang yang lu coba jaga kan bukan image lu. Yang lu coba jaga adalah the sanctity of your soul. Kekudusan dari pernikahan lu dan kekudusan dari diri lu sendiri. Gue gak percaya Daniel. Ada rahasia yang bisa tersimpan sedemikian baik. Dan ditutupi oleh manusia. Kalau Allah gak membuka itu Allah buka. Kalau Allah gak tutup Allah tutup. Tapi kepada orang-orang terdekat. Bukankah istrimu kalau di Quran disebut adalah pakaianmu. Dan kau adalah pakaian untuk istrimu. Pakaian itu artinya apa sih? It covers you. And you see truly the inside. How can you do that? Honestly. Pada saat lu masih pake pakaian. Yang kemudian ditutup oleh pakaian lain. What kind of life that is? Gue cuma mau nanya seperti itu. Pertimbangan masing-masing case berbeda. Ya ada pertimbangan masing-masing dan gue gak akan masuk ke case by case. Tapi secara umum come clean. Kan come clean. And repent. And live your life accordingly. It's sound so... So worried ini jadi kayak semacam apa pengajian self-righteous gitu ya. Tapi I encourage you. Bener-bener sih. Gue juga ngerasa seperti itu. Dan gue setuju. Maksudnya ini yang hanya bagi yang lagi nonton atau yang lagi dengerin tiba-tiba... Oh my goodness gue ngerasain banget nih Tuhan merencanakan ini semua. Menorkestrasikan semua ini. Dimana lu sekarang ini lagi menimbang-nimbang nih. Gue harus ngomong sama istri gue atau engga gitu ya. You know. Tapi kalo misalnya lu gak ngerasa Tuhan gak ngomong atau apa. Menurut gue ya udah bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Dan doa dulu apakah memang itu ini adalah saat yang tepat untuk ngobrol dengan istri lu soal kesalahan-kesalah lu di masa lalu di pernikahan lu. Dan ini gue juga pengen nambahin bahwa sebenarnya dari ceritanya Coach Rene. Ada kebebasan, ada pemulihan, ada harapan. Ketika lu dulu mungkin di pernikahan lu melakukan perzinahan. Dan lu bertobat. Dan berpegang terus sama Tuhan. Dan minta maaf sama istri lu. Yes, I know. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kebebasan itu jauh lebih nikmat rasanya. Dan jauh lebih berharga. Karena kebenaran itu akan membebaskan lu. Kebenaran ketika lu hidup seutuhnya dan seotentik itu. Akan membebaskan lu dari rasa bersalah. Rasa takut. Rasa khawatir. Dan rasa tidak nyaman. Dari sekarang sampai nanti lu meninggal. Kebebasan itu yang kita cari. Dan itu yang Tuhan inginkan. Supaya lu dengan istri lu hidup dalam sebuah pernikahan. Yang benar-benar murni, kudus. Dan bebas. Dari rasa bersalah atau ketakutan-ketakutan tersebut. Jadi siapapun yang dengerin ini. Bukan kebetulan. Dan saya harap apa yang kita ngomongin barusan. Ini bisa jadi kebetulan buat kalian. Tidak kebetulan. Dan pastikan terus bergantung sama Tuhan ketika lu melakukannya. Saya benar-benar. Apa bahasanya ya Daniel ya. Kita berdoa untuk kalian. Iya kan. Karena menurut gue. Yang paling under siege saat ini. Is the sanctity of marriage. Yang paling sering diserang. Paling dapat banyak cobaan. Paling banyak di. Apa ya bahasanya ya. Diserang. Iya pak. Kita diminta untuk menormalkan hal yang gak lazim. Bahkan itu dalam hubungan rumah tangga. Iya. Sementara guidance nya udah clear. Iya. Peran laki-laki apa. Peran wanita apa. Iya. Gitu dan. Ya udah jalanin aja. Lu mau hidup berapa lama sih. Iya. Pada saat lu nanti udah gak punya kapasitas. Untuk ngapa-ngapain lagi. Iya kan. Nafas lu udah senan kemis. Yang ada di sekeliling lu siapa sih. Anak buah lu kan gak mungkin gitu ya. Rekan bisnis lu. Hmm. Gue gak tau. Supplier lu. You can think again. Itu aja sih. Gue. Let's preserve. Ini ajakan sih. Hmm. Ya. If you don't know how reach out. Ngobrol. We figure out a way. Together. Tapi. Belajar dari apa yang gue udah lalui. Itu tanggung jawab lu. Hmm. Ambil tanggung jawab untuk jaga sanctity of marriage. Anak-anak lu juga akan muncul jadi lebih sehat. Dan mereka akan melahirkan. Akan memunculkan pernikahan-pernikahan yang sehat. Ya. Dan seterusnya. Generation, civilization tuh dibangun disini. Ya. This is the building bricks. Hmm. Yang sekarang semakin. Ah normal lah. Gitu. Jangan lah. Ya. Jangan. Ya. Kayaknya emang sih banyak banget di lingkungan kita pun. Apalagi di bisnis. Atau mungkin bahkan di dunia artis. Hmm. Kayaknya udah biasa banget. You know karaoke, pijet dan lain-lain gitu. It's so normal. Dinormalisasikan banget. Dan dibudayakan banget gitu. Bahwa untuk mendapatkan pernikahan adalah harus seperti itu. Hmm. Gitu. Apakah itu juga salah satu alasan kenapa lu mulai meninggalkan dunia bisnis? Tunggu. Apa lu meninggalkan dunia bisnis? Tidak. Tidak. Hmm. Apa bahasanya ya? Gue cari keberkahan. Oke. Jadi membahasakannya adalah kita bukan hijrah itu pindah ke gua gak ngapa-ngapain. Hmm. Lu bertanya lagi kepada Allah atas apa yang sudah Allah titipkan kepada lu. Oke. Paling efektif apa sih? Oke. Gimana? Tolong tunjukkan jalan. Gue belajar banget dari lu saat Allah mengurangi lu, Allah mengurangi kita untuk bisa ngobrol semudah itu di channel yang sangat muslim, sangat islami. Iya. Gue sih meyakini kalau lu punya hubungan yang baik dengan pencipta, Allah akan jaga hubungan-hubungan lu dengan orang-orang yang juga baik. Iya. 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 Iya.